Apa kabar semuanya kembali lagi di channel Maharendam dalam seri tutorial Fusion 360 untuk kali ini saya akan membuat apa ya benda dengan surface ya disini saya sudah membuat sketsa sketsa tangan pakai pinsil ini yang saya buat referensinya kayak semacam botol holly gitu ya jadi kita akan buat berdasarkan sketsa yang saya buat ini mungkin kita mulai aja langsung ke Fusion 360 Hai disini kita akan memasukkan sketsanya terlebih dahulu kita masukkan Oh maaf mungkin kita buat patokannya dulu ya the bot sketch pakai yang front aja kita akan membuat patokan garis ini tujuannya untuk mengukur ketinggian si botolnya ya di sini saya akan pakai mungkin Hai 20 cm 200 milibat ya Oke kita finish aja dulu sketchnya nah nih asa sudah ada garisnya kita tinggal memasukkan gambar yang kita buat tadi yaitu yang ini ya Hai untuk gambar ini bisa sketsa tangan atau sketsa digital apapun kita bisa foto atau scan dan masukkan masukkan dan kita crop menjadi format JPEG paling gampang ya kita masukkan aja di insert sini insert ada kanvas masukkan kanvas insert from your computer simpan di folder ini nah ini dia untuk plane yang kita pakai saya gunakan front ini oke nah di sini ini kan ukurannya kecil kita bisa geser kenapa saya buat garis ini jadi tujuannya untuk scale up si sketsa yang kita buat supaya ukurannya kurang lebih sama dengan yang akan kita buat kalau kita bisa kita geser juga kan di sini nah ini kan kebalik nih gambarnya kita bisa kebalik kita bisa flip di sini nih apa kamu horizontal atau vertikal kebaliknya di sini karena katanya horizontal jadi saya buat di klipnya horizontal juga nah sini aja deh di sini saya akan simpan untuk tampak sampingnya mungkin enggak akan saya buat deh jadi patokannya tetap di ketampak depan ini ya kalau sudah kira-kira punya sama oke Hai Nah selanjutnya kita akan membuat sketch cuman bisa di sini juga langsung bisa cuman karena nanti yang akan kita buat menggunakan comment surface jadi saya buatnya di tab ini ya surface sketch lalu kita klik untuk front ini Ayo kita cek dulu kameranya Oke sudah terpik Ayo kita cek dulu kameranya Oke sudah ortografik ya kita klik front di sini saya akan menggunakan spline yang ini jadi kalau ada di create Hai ada spline kalau milik saya disini udah saya setting untuk disimpan di luar sini Ayo kita akan buat sketch aja langsung gunakan tiga titik Oke dan untuk garis ininya akan saya simpan sejajar dengan titik bawah ini ya jadi kita buat horizontal di kanan oke nah ini bisa kita ubah posisinya sesuai dengan sketch yang kita inginkan Hai mungkin atas ini kita buat horizontal juga Hai oke nah ini dia jika dengan sketch yang kalian buat ini bisa kalian tweak ya sebutuhnya gimana mungkin disini saya akan buat seperti ini dulu kita finish sketch dulu mungkin ya oh ini aja deh kita buat garis bantu kita buat line aja construction kita buat garis yang sama disini oke lalu kita akan buat garis horizontal ini sebagai penanda ya nanti disini dan disini mungkin oke kita finish sketch dulu nah untuk sketch yang pertama ini sudah kita buat sketch utamanya ya selanjutnya kita akan membuat sketch di panel yang lain karena untuk surface ini kita perlu bentuk lain tapi kebutuhan bentuknya ini harus tetap kontak dengan garis yang kita buat ini ya nah ini mungkin disini kita edit dulu deh ini edit sketch ini kita trim dulu deh garisnya nah kenapa kita trim tujuannya karena saya disini pengen ada nah semacam titik ini kalau tidak kita trim ini titik ini gak akan ada kan jadi kalau kita hilangin sketch yang pertama banget nah ini gak akan ada titik ini titik ini tujuannya supaya kita bisa membuat plane baru untuk yang bawah kita tinggal membuat sketch menggunakan sorry untuk yang bawah kita tinggal memilih plane yang disini ya nah ini kita tinggal buat kotak aja disini dulu ya oke dimensinya saya mau buat mungkin ketebalannya di 40 mili ya nah disini berarti 20 kalau setengahnya nah ini sudah selesai maksudnya sudah ada lalu kita tinggal membuat coincidence dari garis ini ke titik yang kita buat nah ini juga sama disini ada sketchnya nah sesudah itu kita tinggal oh kita buat radius dulu deh disini ya disini radiusnya 10mm mungkin saya gak akan terlalu besar kita coba 8 udah mungkin 8 aja ya sorry 8 8 ini sketch nah ini udah ada radiusnya 8mm selanjutnya kita akan membuat sketch di ujung ini karena bentuknya kan akan berbeda ya jadi di construct ini kita pilih plane long path kita pilih si sketch ini jadi dia tuh fungsinya membuat plane dari garis dari path jadi ini bisa posisinya bisa kita geser kenapa saya potong karena supaya ada titiknya disini tuh ya jadi ini ujung garisnya bisa kita pole jadi kalau distance nya 1 dia tuh paling ujung kalau paling bawah sini distance nya 0 kalau 0,5 berarti setengahnya 0,75 berarti 3 per 4 nya kurang lebih seperti itu ya disini kita pakai paling ujung oke mungkin yang sketch awal akan kita edit nanti ya tapi kita lihat dulu aja kondisi sketch yang baru kita gimana oke kita pilih plane yang kita buat tadi ini bisa kita rotate kalau mau biar kelihatan kita buat kotak lagi dimensinya tadi tuh 40 ya 40 mili dan dari sini itu 20 mili setengahnya lalu kita coba constraint ke garis yang ini ya kayak sini nah ini ada titiknya gak usah kita potong ini kita constraint ke ujung sini dan kita akan pilih sekitar 8 mili ya oke oke nah disini ada finish sketch ini untuk bentuk dasarnya sudah ada kalau radiusnya ingin lebih besar kita bisa tambah lagi misalkan tetap pakai yang 10 tadi ya disini kita tinggal create love nah objek yang kita buat adalah ininya chain selection nya kita nyalain ya kalau nggak kita nyalain kita harus klik setiap garisnya karena ada chain selection jadi otomatis coba kita buka tanpa chain selection nah yang kita select cuma garis ini aja nih satu kalau chain selection kita nyalain berarti semua garis yang berhubungan dengan dia akan terpilih ini profile 1 profile 2 nah untuk love nya kan kelihatan nih sudah terhubung cuman bentuknya tidak tidak apa ya tidak sesuai dengan sketch yang kita inginkan maka kita perlu perlu rails untuk rails nya kita akan guide type nya pilih yang di luar ini bukan yang di tengah bukan centerline karena kita punya dua bentuk yang berbeda jadi kita perlu rails yang guideline guideline nya yang tipe rail kita pilih yang mana berarti yang kita buat ini satu ini dua ini kalau sudah kita tinggal klik oke ini untuk canvas kita hide dulu sebentar nah ini untuk bentuk botolnya sudah kita punya nih disini kita show lagi untuk canvas nya nah di sketch saya yang kita buat saya ada satu jadi ceritanya rencananya nih bagian ini tuh akan kayak extrude ke dalam ya ini dan ini kita buat yang ini dulu deh karena ini extrude nya yang ini rencananya agak lebih dalam jadi kita buat create offset pilih chain selection nya kita nyalain lagi tarik ke belakang nya sekitar ini kalau minus 5 terlalu besar kita buat minus 3 coba oke oke nah ini sudah ada untuk bagian dalamnya rencananya ya kita cek dulu oke aman berarti kita tinggal membuat sketch untuk memotong ya ini kita pilih lainnya gini aja kita buat garis satu kesini oke dan satu lagi kesini dan kita akan buat garis spline supaya ada lengkungan disini oke kita bisa atur juga spline nya sesuai dengan yang kita inginkan kita tinggal fillet disini mungkin nggak mau terlalu besar kayaknya oke lah 10 ya oke 10 ini sketch kita tinggal trim kita gunakan command trim disini untuk tools nya berarti kita pilih sketch yang kita buat tadi dan untuk bagian yang kita hilangkan adalah ini oke 1 2 nah ini kita hilangkan oke nah ini sketch masih ada kan ya jadi kita akan gunakan untuk trim sekali lagi dengan cara trim pilih tools nya yang ini cuman yang kita hilangkan sekarang kalau ini kan bagian luarnya eh bagian dalam tapi bagian yang kita pakai berarti yang kita hilangkan bagian dalam ini nah berarti kalau bagian yang merah berarti adalah bagian yang akan kita buang kalau gitu kita oke dulu nah disini sudah ada dua permukaan sebetulnya untuk metode nya macam-macam ya bisa jadi dari ini kita extrude terus kita trim 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 ini jadi ketutup gitu ya atau bisa juga metode yang akan saya coba kali ini menggunakan command lock ini nah satu garis yang pertama ini yang bagian dalam ya untuk yang kedua yang bagian luar nah oke ini disini berarti kita sudah ada bentuk kayak semacam dinding nya ya selanjutnya nah ini untuk yang cowok ini dalam ya mungkin kita akan coba metode lain tapi secara fungsi kurang lebih sama kita buat sketch aja disini saya mau buat garis lurus aja oke lalu kita akan membuat spline berdasarkan sketch saya yang kita buat oke ini untuk spline ini saya sambungkan dulu oke oke kita buat spline lagi juga disini ya atau sebetulnya si spline ini bisa kita buat juga dengan cara apa buat sketch dari offset sketch yang ini ya oke men untuk sekarang kita akan menggunakan metode ini aja supaya nggak terlalu membingungkan bolak-balik ke sketch yang sebelumnya ya jadi kita buat garis aja nah untuk ini sudah oke sekarang kita tinggal trim untuk garisnya berarti garis yang kita pakai ini kita trim kita akan coba rounded juga nih kanan ini mungkin 10,5 hmm 12 deh ya sketch disini juga edit dulu saya rounded juga kanan oke disini saya melakukan proses roundednya tiap sudut saya nggak lakukan semua sebenarnya bisa dilakukan bersamaan cuman biasanya suka error karena tiap sudut kan ini punya value dari kurva yang berbeda nih kurva ini dengan kurva ini berbeda kurva ini bertemu dengan garis lurus semacam itu kan dia biasanya jadi agak kesulitan untuk menerjemahkannya jadinya disini saya menggunakannya secara manual satu persatu di kanan oke atau mungkin sebetulnya bisa kalian lakukan juga ketika si objek sudah jadi oke disini kita pakai metode ini karena akan mencoba yang tadi itu ya alternatif lain dari si kurva ini oke oke 6 juga ya oke nah ini kayak sisi disini ini gak mungkin 6 kayaknya 6 oh ini bisa nih 6 kanan oke ini sketch nah ini sketchnya udah ada cuman untuk dinding bagian bagian ke dalamnya kita kan belum ada nih jadi kita akan buat lagi di bagian offset cuman kali ini kita hanya akan memundurkannya sekitar 1 mili mungkin ya atau mungkin 1,5 jadi disini kita value nya kita buat 1,5 mili klik ok klik ok nah kita tinggal trim lagi nih trim toolsnya sketch yang kita buat tadi ya ini dan yang kita buang adalah sisi sini dan sisi ini oke ini kanan kiri ya kita tinggal klik ok sudah selanjutnya kita trim lagi menggunakan sketch yang sama tapi yang kita buang adalah yang luar ini oke nah disini kita ada bolong kita coba pakai metode lain tapi mungkin kita save dulu oke nah disini saya oh mungkin kita undo dulu ya trim ini kita ulangi lagi maaf delete all ini belum kita trim ya kita extrude sketch yang kita buat ini kita buat simetrik mungkin ya supaya kanan kirinya ada nah jadi si garis ini kita extrude sampai menembus si dua dua surface yang kita buat ini kita klik ok ini kayaknya canvasnya kita matiin dulu nah ini udah ada jadi kita tinggal membuat trim sama cuman toolsnya akan akan kita pakai misalkan si body ini nah ini nah ini kita tetap pakai tools yang sama nah surface yang kita hapus ini dan ini inget ya kalau warnanya merah berarti akan kita hilangkan biasanya kalau nggak berwarna merah itu ada bermasalah dengan proses pemilihannya di selectionnya kadang beberapa kali harus berulang untuk selectnya karena kita salah memilih permukaannya kita trim lagi nah ini kan ada lebih sekarang tools yang akan kita pakai adalah luar ini ini lebih lama bukan lebih rumit ya lebih lama prosesnya cuman untuk beberapa bentuk kadang membutuhkan proses seperti ini ini nah seperti ini kita nggak terpilih ya yang akan kita hilangkan tiba-tiba 16 selection dan nggak ada permukaan yang berwarna merah kita clear dulu trim toolnya ini jadi kita coba nah ini sudah bermasalah kita coba lagi trim toolsnya sama nah saya biasanya coba gini nah jadi biasanya kalau kita selectnya seperti ini kadang-kadang akan terpilih bagian surface yang lain jadi kalau saya biasanya diusahakan belakangnya nggak ada objek lain jadi ketika kita select beneran objek ini yang kita pilih warna merah kita trim oke kita trim lagi tools yang akan kita pakai adalah yang ini nih ini lagi cuman objek yang kita buat bagian dalam ini ya nah oke sudah nah ini tersisa bagian dalam yang nyeberang ini berarti trim yang akan kita buat adalah ini nah ini kita akan pilih permukaan ini cuman sayangnya ketika membuat metode seperti ini di kanan kiri yang kita buat yang kita buat ketika kita pilih karena untuk trim toolnya kita nggak bisa pilih dua trim tool itu cuman satu yang bisa kita pilihnya jadi kita pilih kita bisa lihat disini nih untuk bagian ini nanti akan hilang oke ya nah ini sudah tertutup tapi disini jadi hilang jadi mungkin salah satu kekurangan metode yang kedua ini tuh seperti itu caranya kalau seperti ini mengembalikannya beruntung kita membuat objek yang simetris kita tinggal mirror faces atau mungkin body aja ya karena ini masih objek yang berbeda ini mirror plane nya nah oke kita bisa lihat disini ada dindingnya dari objek yang kita buat ini kita masih melihat di bagian body nih ini ada tanda kalau warna merah seperti ini tuh berarti dia objeknya surface dia masih apa ya terpisah-pisah jadi masih belum jadi satu cuman karena objeknya belum beres kita coba selesaikan dulu secara supaya tertutup kita kasih patch patch ini untuk menutup lubang biasanya disini ini ini kita patch dulu lalu kita kembalikan kayaknya untuk canvasnya ya oh gak usah kita lihat aja di sketch yang pertama eh kedua nah kita kalau kita lihat di canvas kita akan membuat ringnya disini ya kita boot ring kita buat berarti kita buat plane lagi jadi dari tiap sketch yang akan kita buat tiap sketch kita perlu plane kita menggunakan plane along path lagi ya karena kita sudah ada satu sketch disini kita turunkan paling bawah 0 value nya oke nah kita tinggal buat sketch di sini di sini saya ingin buat saya gak tahu sih diameter pastinya berapa ya kalau tutup ini tuh mungkin kita akan buat 30 aja ya coba ini sketch nah dari sketch ini kita bisa menambahkan kita gak perlu sketch lagi dari bawah sini kita mau buat love lagi dari lingkaran ini menuju si bentuk ini ya nah ini sudah ada jadinya sudah ada apa ya istilahnya sudah ada bentuk ini kita tinggal menghubungkan nah disini kita lihat sambungannya hanya patahan ini kan dari yang kedua ini connected kita bisa rubah disininya ada tangent dengan tangent dan kurvatur disini saya akan membuat dimana garisnya berhubungan dengan objek yang di bawah ini jadi kita pilih tangent tangent ini nah oke tangent weight nya kita bisa rubah 0,5 misalkan disini juga kita bisa connected atau direction ini direction nya berarti ke atas ya sesuai dengan sketch nah jadi nanti si apa ya garis disininya sudah sudah langkung mengikuti ini desain si botolnya mungkin si tangent ini kita naikin lagi jadi satu biar weight nya enak nah sudah ada mungkin kita akan buat sketch lagi di sini ya atau karena ini ada center ya kita buat sketch nya di tampak samping aja nah ini dia oke kita coba ini bisa constraint atau tidak kesini oke dimensi nya kita klik D tadi itu 30 mili ya berarti disini 15 saya mau ini gak terlalu tebel kita buat 3 mili mungkin ya ini diameter 20 mungkin atau 21 ini juga kita buat 30 eh maaf 15 bagaimana setengah nya untuk garis ini kita buat horizontal total sama ini finish sketch nah saya akan revoke untuk surface nya aksis nya pilih yang tengah ini dia oke nah kurang lebih wah ini kayaknya terlalu besar ya kita editul deh oke kita buat 18 mungkin oke lah 18 nah ini deh ini kurang enak guys saya mau rubah ini jadi 14 aja deh ini kurang enak guys saya mau rubah ini jadi 14 aja deh oke selama dia masih satu bagian surface ya kayak ini satu bagian ya saya mau fillet misalkan deh dua garis ini saya mau rounded jadi 1 mili deh oke coba kita hide dulu untuk canvas nya oke sketch nya juga kita hide dulu nah disini untuk botol nya kita sudah ada cuman kita rencananya mau membuat radius disini kan ini kalau kita buat modify nih dilihat untuk radius ini gak bisa karena si objek yang kita buat ini belum terhubung caranya untuk menyatukan semua ini kita perlu stitch proses stitching ini ini untuk toleransinya jadi jaraknya kalau 0,1 dia akan terhubung kita drag dari kanan ke kiri nah kita bisa lihat pertemuan yang warna hijau ini berarti dia akan terhubung jadi kita bisa ngecek error atau enggak nya sebuah objek surface kalau ada warna merah ini kayak gini nih ini enggak ada enggak ada merah berarti aman dia ya tapi ketika di atas ini karena dia enggak ada pasangannya dia enggak ada enggak ada apanya ya enggak ada penutupnya enggak terhubung dengan surface yang lain dia akan merah setelah itu kalau udah oke kita tinggal oke kita tunggu sebentar nah set dulu jangan lupa kita lihat objek bodis ini objek yang kita buat sudah menjadi satu kesatuan asalnya tadi kan banyak tuh panjang nah karena ini sudah jadi satu kesatuan kita bisa modify fillet misalnya kita mau kasih radius mungkin berapa mil ya terlalu besar ya ini coba kita pakai 10 mungkin atau 8 wuhu coba 5 ya atau 6 jadi memang kadang-kadang untuk bentuk-bentuk seperti ini tuh ada angka tertentu yang enggak bisa kita capai biasanya memang hasil kalkulasi dari si fusionnya sendiri jadi ada kemungkinan ketika beneran dibuat ini enggak bisa kekejar misalkan sama proses masini atau logikasi mesinnya enggak bisa jadi kalau memaksakan ingin bentuk lain mungkin harus menggunakan metode lain untuk misalkan radiusnya tadi pengen lebih besar gitu kan berarti metodenya harus dirubah kemudian disini mungkin akan saya tutup aja ya karena mungkin kedepannya jadi molding misalkan kita tutup oke pilih oh kita stitch lagi semuanya oke nah ini kalau sudah kita tutup kita bisa lihat iconnya berubah nih kalau kita undo ini ada dua body kan satu ini ini masih surface dua-duanya cuman ketika sudah kita stitch ketika tertutup surface ini dia akan jadi solid object nah dari solid object ini kita bisa buat edit lagi misalkan kita enggak bisa edit disini kita balik ke solid tab solid ini kita bisa buat misalkan thread disini ya yang berapa gitu kan kita cancel dulu aja mungkin saya mau menambahkan apa ya fitur vis ini sebentar saya cek dulu takutnya waktunya kelamaan sudah berapa menit sudah 34 menit oke lah mungkin untuk saat ini tutorialnya sampai disini dulu oh kita tambah dikit ya untuk ujung-ujung ini supaya lebih halus karena ini sudah menjadi solid solid body ya kita bisa sama sih ketika di surface juga bisa kita misalkan bikin radius nah karena bentuknya yang rada kompleks value radiusnya juga angka radiusnya kita kadang nggak bisa terlalu besar kita coba di misalkan dua ini ada kemungkinan nggak bisa nih itu kan nggak bisa kalau kita buat satu nggak bisa nih jadi kalau mau radiusnya lebih ini lagi mungkin prosesnya akan beda lagi mudah-mudahan kita bisa apa membuat semacam tutorialnya lagi ini disini kalau 0,5 aman deh oke kita coba 0,6 kita mau coba membuat radiusnya semaksimal mungkin oke 0,6 bisa kita klik oke disini kita bikin trade aja jadi kayak buat jalur tutupnya jadi kayak buat jalur tutupnya modelnya dibuat jadi m28 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 mk2 m28 mk2 nah terus kalau mau bolong kita tinggal sebetulnya ini kadang bisa menggunakan opsi shell ini shell tebalnya mau berapa milih misalkan 1 atau 1,5 cuman kadang-kadang opsi apa ya opsi shell ini juga nggak bisa karena kompleknya sebuah bentuk jadi solusi termudahnya untuk ketebalan itu kita buat lagi dengan surface yang baru dengan cara melakukan proses offset dari setiap permukaannya nanti kita trim satu persatu semua akan lebih susah lagi nih kita lihat disini juga nggak bisa jadi kita cancel aja jadi untuk sementara tutorial kita sampai sini aja mudah-mudahan bisa dimengerti untuk apa ya prosesnya jangan lupa klik tombol like kalau memang bermanfaat untuk kalian subscribe juga komen juga sangat bagus untuk membantu video ini lebih apa ya lebih terinformasikan kepada orang lain yang membutuhkannya dan membantu channel ini lebih berkembang juga oke terima kasih sudah menyaksikan sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih 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 terima kasih